ini proses pembuatan dimsum ayam original ayam original pak ya? iya jadi ini adonannya ayam pak ya? iya kalau perbandingannya pak? perbandingannya setiap 12 kg daging itu tepungnya cuma 2 kg ini harus ditimbang ya pak? iya beratnya 36-37 gram kalau lebih dikurangin? kalau lebih dari 37 kita kurangin memang standarnya gitu ya? iya 36-37 kalau yang ini kulitnya pakai kulit apa pak? ini kulit pakai kulit dimsum biasa saja iya itu ayamnya digiling sekali kalau 2 kali itu kehalusan jadi nggak terasa kayak crunchy-crunchy nya gitu dikiling pakai blender gitu ya pak? pakai mesin yang di pasar oh dikilingkan ke pasar nah ini harganya berapa pak? untuk varian yang itu ayam original 3500 3500? iya ini hari ini produksi berapa pak? ini produksi 48 kg daging kalau sudah dicampur sama tepung ya mencapai sekitar 54,6 kg ya itu berapa bis ini rencana kita bikin yang original gini hari ini? originalnya biasanya sehari targetnya 300 bis assalamualaikum saya Adi Trilaksana pemilik usaha dimsum desa di Telago Sari dulu waktu itu iseng-iseng nggak ada kegiatan waktu corona kita sama istri bikin dijual online lewat teman sekolah, teman kerja habis itu responnya juga positif terus saya memberindikan diri buka di pinggir jalan buka cuma hanya satu sama minggu kalau yang ini namanya apa pak? ini dimsum ayam nori dimsum ayam nori pak? iya untuk harganya berapa pak? sama 3500 juga kalau ini dagingnya sama juga? sama cuma dilapisi nori cuma bungkusnya nggak berbahan dari teperigu tapi dari kulit nori itu jenis lumpia ayam kulit tahu kulit tahu ya? iya transparan gini pak ya? iya betul nah ini beratnya berapa gram ini pak? kalau kulit tahu beratnya sekitar 34 gram kalau ini kulitnya bikin sendiri apa beli pak? kita beli di pasar oh ada ya? iya ini pakainya kulit apa ya pak? kulit tahu kan ada jenis dua kembang tahu sama kulit tahu kalau kembang tahu itu nggak bisa dipakai karena mudah hancur yang bisa dipakai untuk lumpia ayam kulit tahu yang jenisnya kulit tahu itu kulit tahu ini cuma digulung gitu aja ya? kok isinya daging semua ini ya? sekarang buka tiap hari pak? setiap hari mulai awal Maret kenapa waktu itu memutuskan terus buka tiap hari pak? karena membantu teman juga butuh pekerjaan dan saya kan juga bisa untuk tiap hari menemani akhirnya dia yang ngelola sama bapak saya sama istri saya kerja di luar kota yang penting komposisi sudah saya kasihkan dia semua dia sanggup ya udah jalan mau buka berapa kilo saya nggak masalah gitu itu modal dagingnya itu masih sekilo 40 ribu itu ya sekitar kurang lebihnya 350 modal utamanya itu cuma modal utama yang paling berat itu kan kita belum punya meja lipat itu itu mejanya hampir 1 juta lebih untuk beli mejanya pak ya? sama peralatan kompor sama dandang sama kelakat bambunya yang besar itu kalau untuk sekarang habis berapa adonan pak? kalau sekarang kita kan ada mitra 8 itu sehari bisa 48 kilo sampai 60 kilo 60 kilo daging ayam? 60 kilo daging itu belum dicampur sama tepung kalau dicampur tepung bisa lebih sekitar hampir 70 kilo itu kira-kira kalau jadi dimsom jadi berapa bis itu pak? 1 adonan 12 kilo itu jadinya sekitar 560an berarti kalau 560 dikali 48 dikali 4 itu berarti sekitar 2.500an lebih lah pertama buka waktu hari Sabtu itu saya cuma bikin 6 kilo aja itu 6 kilo itu saya bikin cuma jadi sekitar 325 bis Alhamdulillah jualan pertama itu buka jam 4 sore habis mahrif sudah habis oh ya iya omset berapa pak waktu itu? waktu itu sekitar hampir 900 ribu kalau untuk sekarang itu omset berapa pak? kurang lebih pak? kalau omset sendiri yang di Telogosari itu selain hari Sabtu sama Minggu sekitar 3 setengah 3 setengah juta kalau satu minggu lebih kan? kalau satu minggu 4 juta setengah sampai 5 juta belum ada tambahan dari pembayaran mitra yang ngambil dimsam itu pernah hari Sabtu sama Minggu terima uang omset itu sampai 8 juta masalah itu dimsam kecac ya dimsam kecac? iya itu isiannya ada daging ayam wortel sama crab stick dibungkus sama kulit tahu dikasih balutan nori untuk harganya berapa ini pak? sama 3.500 juga kalau dagingnya sama ya? sama beratnya 34 gram kalau ini varian rasa apa pak? ini ada semuk beef soses swekia udang ini yang untuk 2.000 dimsam ayam jamur yang ini bulat ini dimsam ayam pedas varian 3.500 ini ngukus gini berapa lama pak? kurang lebihnya 15 menit iya mbak ini bikin apa ini pak? oh hyung mas oh hyung? iya oke yang oh hyung nanti bu cara buatnya dimasih gulung aja iya nanti baru dikotong-kotong kalau sudah jadi ini komposisnya apa aja ini pak? bawang kureng iya daun putih sama bumbu sesu moyang ini? iya ini buba apa namu? moyang ini gajung gak mas ya? iya udah sampe merata iya dikotong-koreng dikotong-koreng nah ini yang tadi mbak ya dipotong-potong mbak ya ya keinginannya gini ya mbak ya saya kan apa ditinggal sama bapak saya gak dikasih pekerjaan sama saudara terus saya juga sama istri punya keinginan pengen mengangkat derajat kedua orang tua saya baik bapak mertua saya disini sama ibu saya intinya setelah saya geluti satu tahun setengah ini hampir satu tahun setengah alhamdulillah saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang satu sudah meninggal ibu masih sama mengangkat derajatnya bapak dan ibu saya disini dan saya juga mempekerjakan orang yang ingin bekerja sama dengan saya yang ingin maju bareng dengan saya ayo silahkan setelah nikah kan kena dampak korona itu saya pernah diliburkan sampai satu bulan akhirnya saya coba bikin roti bikin puding bikin dimsam akhirnya kok jatuh hatinya ke dimsam dan itu pun juga sudah merubah hidup saya sama keluarga yang dulunya dipandang rendah sama orang sekarang malah ya kayak disegani gitu ini ada menu baru ngoyong ayam goreng boleh tahu ini ada juga menu bag itu swakyo ayam topping udang kalau ini yang dicampur ini disiqa ayam udang 17.5 kalau 20.000 itu ada 2.5 ada krab stick jamur 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 sudah penkemitraan kita untuk paket minimalis 17 juta sudah free freezer box 150 liter berarti minimal 17 juta ya pak 17 juta sudah siap jual tinggal nyiapin tempat ulat aja usaha tidak akan mengingatati hasil intinya tekun ulat pasti kita akan ada hasilnya yang penting jangan mudah menyerah kondisi apapun kita harus terima orang namanya orang jualan itu ada rame ada sepi saya ingin berbagi sama orang yang tidak mampu karena mulai hari Jumat kemarin saya sudah menorepkan sama keluarga disini sebagian dimcam saya yang saya jual saya ingin bikin Jumat berkah saya kasih di masjid-masjid intinya saya ingin enggak cari uang di dunia ini saya ingin besok di akhirat saya sama istri itu juga ada nilai amalnya selamat menikmati selamat menikmati